Halo, selamat sore kawan-kawan semua. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kita akan mereview salah satu anggrek yang sangat fenomenal sekaligus juga misterius. Nah, di hadapan kita saat ini baru saja mekar kurang lebih satu minggu yang lalu, ini adalah anggrek dendrobium capung kapuas atau dikenal juga dengan sebutan lain yakni anggrek dendrobium capung Kalimantan. Nah, dari namanya sendiri, capung, ini pun masih sangat misterius kawan-kawan ya. Nah, hingga saat ini tidak diketahui tentang asal-usul dari anggrek ini. Apakah ini spesies ataukah hibrid? Nah, yang jelas kalau spesies ini kemungkinan bukan karena berdasarkan informasi di mana anggrek dendrobium capung kapuas ini banyak ditemukan yakni di Kalimantan Tengah. Kebetulan saya ada kawan-kawan yang bertugas di dinas kehutanan di sana sempat ngobrol-ngobrol singkat perihal anggrek dendrobium capung kapuas ini. Ya, konon ceritanya tidak pernah ditemukan di alam liar, tetapi anggrek capung kapuas ini banyak dipelihara atau dibulidayahkan oleh masyarakat sekitar. Sehingga gudangnya atau sumber yang paling banyak ditemukan untuk anggrek capung kapuas ini di daerah Kalimantan Tengah ya kawan. Nah, kemudian kalau lah ini hibrid, nah ini juga menjadi masalah. Sampai saat ini tidak diketahui asal-usul indukannya apa, disilangkan dengan apa. Ya, sangat-sangat misterius kawan ya. Nah, dari kemisteriusan tentang anggrek kapuas ini, nah ini juga kawan ya, yang menjadikan anggrek dendrobium capung kapuas ini sangat populer kawan. Ya, bahkan dari kepopulerannya ini sendiri mendongkrak harga dari anggrek capung kapuas ini. Ya, bukan hanya sebatas mendongkrak harganya saja kawan ya, karena memang sejauh ini anggrek capung kapuas konon tidak bisa diperbanyak melalui proses kultur jaringan. Nah, informasinya begitu. Jadi, kalau dibuahkan, jarang sekali berhasil berbuah. Ada pun yang berhasil berbuah, konon katanya selalu gagal untuk bisa dibudidayakan. Sehingga, untuk memperbanyaknya, satu-satunya cara adalah dengan cara di-split. Ah, ini dia yang menjadikan harga anggrek capung kapuas di pasaran sangat-sangat tinggi kawan. Ya, selanjutnya kalau kita amati, nah ini yang harus kawan-kawan wajib tahu. Karena di pasaran kawan-kawannya banyak sekali anggrek-anggrek yang latah disebut sebagai anggrek capung. Gara-gara kepopuliran dari anggrek capung kapuas ini. Ya, putih-putih sikit, bentuknya agak-agak mirip. Sebutlah anggrek capung di pasaran kawannya sehingga dijual dengan harga tinggi. Nah, sementara untuk anggrek capung kapuas sendiri yang asli, yang berasal dari Kalimantan Tengah kawannya. Nah, ini kawan-kawan yang wajib tahu ciri-cirinya. Yang pertama, kalau kita amati secara seksama, baik sepal, petal, maupun labelumnya, memiliki kekhasan yakni ada gradasi atau garis-garis halus kawan-kawannya. Nah, ini dia. Kalau kita zoom, nah di sini, nah ini kawan-kawannya nampak ada garis-garis halus, tidak terlalu polos. Nah, ini dia kawan-kawannya. Dan untuk warnanya sendiri, tidak benar-benar putih bersih, walaupun sudah mekar beberapa bulan, masih ada tersimpan gradasi warna kehijauan. Itu yang pertama, kawan-kawannya. Kemudian yang kedua, dari segi labelumnya atau lidahnya, ini ada garis-garis berwarna pink keunguan. Nah, di sekitar lidah atau kilnya di sini kawan-kawannya. Nah, ini garis-garisnya ada gradasi keunguan. Nah, kemudian ciri khas lainnya, ketika awal mekar, anggar ini berwarna sedikit kehijauan dan perlahan akan memutih, tetapi tidak sampai berwarna putih, cemerlang. Nah, itu kawan-kawannya, kemudian selain itu memiliki aroma yang sangat-sangat wangi, kawan. Nah, itu dari segi ciri-cirinya. Nah, kemudian kita review plannya, sebetulnya berapa sih anggre ke Acapung Kapuas ini di pasaran yang konon harganya cukup mahal. Ya, tidak salah kawan-kawannya, untuk harga anggre ke Acapung Kapuas ini sendiri di pasaran pariatif. Kalau dulu masih ada yang menjual kekian, perbatangnya itu ya di kisaran 100-150 ribuan kawan-kawannya. Tetapi sekarang, seiring dengan populernya anggre ke Acapung Kapuas ini, harganya pun cukup selangit kawan. Untuk kekianya saja, dengan tinggi kira-kira sekitar 15 sentian, itu perbatangnya atau perbulknya sudah dijual kisaran 100-150 ribuan saja. Bahkan ada yang menjual satu kekian indukan, beserta satu tunas baru, itu di harga 700 ribu rupiah. Sangat-sangat mahal kawannya. Nah, karena tadi anggre kini harga di pasaran cukup tinggi, saya sangat-sangat merekomendasikan kepada kawan-kawan, jangan sembarangan membeli dari seller yang barangkali tidak bisa dipercaya tentang asal-usul indukkan atau seplitan indukannya kawan-kawan. Karena kawan-kawan bisa saja tertipu. Nah, sebagai contoh di hadapan kita, ini ada tiga plan saya beli ketika itu sekitar bulan lalu. Kawannya dalam kondisi dewasa, ini seplitan awalnya sudah dalam kondisi kenop ketika itu kawan-kawan nyaris hampir mekar. Kemudian ada dua anakan, kurang lebih isinya tiga plan, dengan tinggi plan kurang lebih sekitar 40 cm. Nah, ini saya mendapatkan dengan harga hanya 450 ribu saja. Wow, cukup murah sebetulnya kawannya kalau menurut saya dengan kondisi plan seperti ini. Tiga batang berdaun, kondisi kenop, tinggi plan kurang lebih sekitar nyaris 50 cm. 40 cm ya, kawan-kawan ya. Dan sekarang sudah bisa berbunga dengan harga segitu sudah relatif cukup murah di pasaran. Nah, bagi kawan-kawan yang sekiranya ingin memiliki anggrega dendrobium capung kepuas ini, agar katakanlah tidak kecewa atau tidak tertipu. Nah, nanti kawan-kawan jika berminat bisa tulis di kolom komentar, saya akan rekomendasikan sellernya. Nah, barangkali inilah review singkat kita untuk anggrega capung kepuas yang sangat fenomenal ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore, selamat beraktifitas. Terima kasih.